Intro Hey guys, welcome to Underexpert Sebagai sebuah media entertainment terbesar di dunia Pastinya akan ada banyak sekali mata orang-orang di seluruh dunia Yang tertuju pada video game Tapi ternyata, salah satu resiko dari populernya video game Adalah dari betapa mudahnya video game bisa terlibat kontroversi Selama ini, memang sudah ada banyak game yang sengaja dibuat kontroversial Supaya ada banyak orang yang mempermasalahkannya Dan akhirnya game tersebut mendapatkan banyak perhatian Tapi ada banyak juga yang terjadi Dan juga orang-orang yang mempermasalahkan sebuah game Dengan alasan-alasan yang aneh dan konyol Sampai-sampai terlihat kalau seolah-olah mereka yang mencari perhatian Mulai dari alasan yang tidak masuk akal Sampai alasan yang sangat kecil Sepertinya orang-orang tersebut tidak akan pernah kehabisan ide Untuk membuat sebuah game terlibat kontroversi Jadi di video ini, kita harus memilih 7 kontroversi game Yang pernah dipermasalahkan baik oleh gamer maupun non-gamer Dengan kontroversi yang sangat tidak penting Untuk itu, ini adalah 7 kontroversi game teraneh sepanjang masa Tapi sebelum itu, subscribe ke channel ini Untuk mendapatkan info game menarik dari kami Yang pertama di list ini adalah kontroversi kekerasan terhadap tikus di Battlefield 3 Mungkin kalian akan berpikir Kalau kontroversi yang melibatkan game Battlefield Akan ada hubungannya dengan perang Tapi ternyata, hal yang dipermasalahkan di game ini Jauh lebih kecil dari itu Jadi, pada misi campaign Battlefield 3 yang bernama Uprising Karakter kita yang menjadi survivor dari serangan pasukan musuh Diharuskan untuk escape dari area kota tersebut Karena area tersebut sudah dikepung oleh pasukan musuh Karakter kita harus melewati puing-puing dan selokan Supaya tidak ketahuan Tapi saat berada di selokan Ada scene di mana karakter kita didatangi seekor tikus Secara defaultnya, kita akan diberikan tombol QTE Untuk menusuk tikus tersebut dengan pisau Tapi kalau QTE tersebut gagal Tikus tersebut akan membuat karakter kita ketahuan oleh pasukan musuh Yang akhirnya membuat karakter kita mati Mungkin kalian berpikir kalau scene tersebut sama sekali tidak bermasalah Tapi organisasi perlindungan binatang Bernama People for the Ethical Treatment of Animals Atau PITA Menganggap kalau scene tersebut termasuk kekejaman terhadap binatang Mereka beralasan Kalau membunuh tikus dalam game Bisa mempengaruhi keinginan player untuk membunuh binatang secara brutal di dunia nyata PITA jelas-jelas sudah mengabaikan konteks Kalau karakter kita akan mati dengan ketahuan oleh musuh Kalau tikus tersebut tidak dibunuh Tapi yang lebih aneh lagi di sini Adalah mereka mempermesalahkan pembunuhan virtual Terhadap tikus virtual di dalam dunia virtual Dan di nomor 2 ada kontroversi background video di Dance Dance Revolution Solo 2000 Tidak bisa dipungkiri Kalau genre rhythm dance adalah salah satu inovasi game yang paling kreatif Dengan bentuk kontrolernya yang berupa pijakan yang terdiri dari berbagai tombol yang bisa diinjak dengan kaki Genre game ini bisa membuat player-nya seperti benar-benar ngedance Tapi pada tahun 2002 Sebuah tempat arcade di San Diego, California Terpaksa harus mengeluarkan mesin arcade DDR 2000 mereka Setelah mendapatkan komplain dari beberapa anggota organisasi sosial Benama Youth Advocacy Coalition Yang menganggap kalau visual yang ditampilkan dalam beberapa lagu di game ini Bisa mempengaruhi player-nya untuk menyalahgunakan obat-obatan terlarang Dan minuman beralkohol Dimana lagu yang mereka permasalahkan di sini Adalah yang berjudul I'm Alive dan Club Tropicana Alasan mereka untuk mempermasalahkan dua lagu tersebut Adalah karena background video di lagu I'm Alive Terdapat banyak gambar obat-obatan, sutikan, model suster 3D low poly, dan tema rumah sakit lainnya Sedangkan di lagu Club Tropicana Kita bisa menemukan berbagai macam gambar minuman beralkohol dalam background videonya Dan kalau sekarang kalian sedang berpikir keras untuk mencari hubungan antara hal tersebut Pastinya membuktikan betapa konyolnya kontroversi tersebut Lalu di nomor 3 ada kontroversi Fetty Fetty No Parents di Portal 2 Kalau membahas tentang Portal Vibe dari game ini sendiri sebenarnya banyak dipenuhi komedi Apalagi dengan adanya karakter pemandu gameplay bernama Wheatley yang merupakan robot AI Pastinya kita akan menemukan jenis humor yang unik Tapi seorang ayah dari North Carolina bernama Neil Staple Menemukan momen di dalam game yang membuatnya tersinggung Saat memainkan game ini bersama anak adopsinya yang berumur 10 tahun Yaitu pada saat momen Wheatley mengatakan Konteks dari dialog tersebut sebenarnya adalah sarkas seorang robot Agar perkataannya mudah dipahami manusia Yaitu band protagonisi game ini bernama Shell Yang memang tidak pernah mengenal orang tuanya Sebagai seorang ayah yang mengadopsi anak Staple menganggap kalau dialog dari Wheatley tersebut Bisa menyakiti perasaan anak-anak adopsi yang tidak punya orang tua Tidak hanya menyampaikan protesnya kepada Valve Komplek dari Staple ini juga sampai diliput di dalam berita Mungkin sebagian besar gamer akan menyarankan Neil Staple Untuk tidak menanggapi video game dengan terlalu serius Tapi tidak hanya itu Dengan memasalahkan perkataan Wheatley tersebut Itu artinya Staple jelas-jelas sudah mengabaikan Kata-kata dari karakter robot AI lain Benama Gledos Yang diucapkan setelahnya Yaitu Itu artinya game ini justru berpesan Kalau tidak ada yang salah dengan menjadi anak adopsi yang tidak punya orang tua Selanjutnya nomor 4 adalah kontroversi sarung tangan di GTA 4 Serius game GTA memang sudah punya reputasi yang panjang sebagai game yang kontroversial Tapi dari banyaknya kontroversi tersebut Kontroversi Fingerless Glove di GTA 4 adalah yang paling aneh dan tidak penting Kontroversi ini bermula saat Rockstar merilis konsep art dari GTA 4 Yang memperlihatkan Niko Balik yang memakai sarung tangan setengah jari Tapi saat versi beta dari GTA 4 dirilis Niko tidak terlihat memakai sarung tangan tersebut Sebagian kecil fans yang melihat hal tersebut pun Langsung mempermasalahkan ketidakhadiran sarung tangan setengah jari di dalam game Sampai-sampai menganggap kalau hal tersebut termasuk sebagai downgrade Walaupun di GTA 5 online sudah membuktikan Kalau kedetailan kustomisasi karakter adalah hal yang sangat menarik Tapi ketidakhadiran sarung tangan di dalam GTA 4 Pastinya sama sekali tidak akan mempengaruhi pengalaman gameplay dan story game ini Dan seperti biasanya Rockstar selalu punya cara unik untuk merespon kontroversi yang mereka dapatkan Dimana pada akhirnya Rockstar pun tetap merilis berbagai konten promosi GTA 4 Yang memperlihatkan Niko Balik yang memakai sarung tangan setengah jari Tapi pada akhirnya Di dalam full version gamenya Rockstar tetap tidak memasukkan item sarung tangan tersebut Walaupun untuk versi PC-nya Beberapa orang akhirnya menjadikan mod sebagai solusi untuk memunculkan sarung tangan tersebut Kemudian nomor 5 ada kontroversi revolusi Hong Kong Di Animal Crossing New Horizons Bagi game yang dilihat dari konsep, penampilan, dan dari manapun tetap terlihat sangat family friendly Pastinya sangat tidak wajar kalau konten ini game dari Animal Crossing New Horizons Bisa menimbulkan kontroversi Jadi kontroversi ini dimulai pada saat Animal Crossing New Horizons baru dirilis Yang bertepatan dengan event pandemi global virus C19 Yang menyebabkan sebagian besar negara di seluruh dunia mengalami lockdown Dengan begitu, para aktivis demokrasi di Hong Kong Punya ide kreatif untuk bisa menyebarkan pesan dan slogan mereka Tanpa harus melakukan demo di dunia nyata Yaitu dengan melakukannya di dalam game Animal Crossing New Horizons Dengan gameplay sandbox yang memungkinkan kita untuk mengkustomisasi environment sesuai keinginan kita Ditambah dengan player land yang bisa mengunjungi pulau yang kita buat Para aktivis tersebut akhirnya melancarkan aksi demo mereka di dalam game Dan kalian pasti bisa menebak kalau pemerintah Cina tidak akan suka dengan kejadian tersebut Akhirnya, Animal Crossing New Horizons pun diban di Cina Untuk kontroversi yang satu ini, bukan berarti masalah politik tersebut tidak penting Tapi yang konyol adalah bagaimana pemerintah Cina berpikir kalau revolusi Cina akan bermulai dari para player Animal Crossing Satunya di nomor 6 ada kontroversi genangan air di Marvel Spider-Man Walaupun sebagian besar gamer di seluruh dunia menganggap kalau Marvel Spider-Man adalah salah satu game terbaik tahun 2018 Sekaligus menjadi game superhero terbaik sepanjang masa Ada sebagian kecil gamer yang pernah menganggap kalau Marvel Spider-Man adalah game yang sangat sampah Karena masalah genangan air Jadi pada saat Marvel Spider-Man pertama kali dirilis Ada sebagian kecil player yang menyadari kalau tekstur dan pantulan genangan air di dalam game tersebut Terlihat di downgrade dari yang bisa kita lihat di trailer gameplay demo E3 2017 Yaitu dalam level straw mid camel Walaupun perubahan model genangan air tersebut pastinya sama sekali tidak mempengaruhi pengalaman gameplay dan story dari Marvel Spider-Man Beberapa orang tersebut pada akhirnya tetap mentweet perbedingan screenshot gameplay versi final release game ini dan versi trailer Masalahnya channel youtube digital foundry malah membuktikan kalau sebenarnya ada banyak elemen visual lainnya di dalam versi final release game ini Yang justru malah di upgrade Tapi akhirnya Insomnia Games punya ide yang bagus untuk merespon kontroversi tersebut Yaitu dengan menambahkan stiker genangan air di dalam game Dari yang terakhir di list ini adalah kontroversi wajah bermut Eloy di Horizon Forbidden West Dari kontroversi genangan air di Marvel Spider-Man Bisa kita sebutkan kalau keralistisan dan kedetailan visual suatu game adalah hal yang sangat dipedulikan di era modern game ini Tapi ternyata saat developer game membuat level kedetailan yang terlalu tinggi Ternyata juga akan dipermasalahkan Jadi developer dari Horizon Forbidden West yaitu Guerilla Games Mencoba memamerkan kedetailan model karakter mereka di game ini Dengan cara memberikan rambut-rambut tipis yang tumbuh di sekitar wajah Eloy Hal tersebut akhirnya membuat sebagian kecil player game ini Mempermasalahkan kenapa karakter wanita ini punya rambut di wajahnya Padahal wanita juga sama seperti makhluk hidup lainnya Yang punya cell follicle rambut yang berfungsi untuk menembuhkan rambut Selain itu, kedetailan visual yang dihadirkan Guerilla Games di game ini Juga tidak hanya realistis secara biologis Tapi juga autentik dengan tema post-apokalips alam liarnya Yang membuat Eloy tidak punya waktu untuk memendulikan penampilannya Dalam kontroversi ini, Guerilla Games pastinya tidak perlu merespon apapun Karena gamer yang mentweet masalah tersebut Sudah menjadikan dirinya bahan roasting anti-internet Jadi itulah guys, 7 kontroversi game teraneh sepanjang masa Kontroversi game mana yang paling aneh menurut kalian? Atau mungkin kalian tahu ada kontroversi game lain yang seharusnya di list? Tuliskan di kolom komentar di bawah So that was it guys, thanks for watching this video Hope you enjoy it Leave like and comment Share video ini ke teman-teman kalian Dan subscribe ya kalian belum subscribe And see you in the next video